Manfaat Rebusan Air Jagung Untuk Kesehatan Jagung merupakan salah satu tanaman yang sering dijadikan sebagai sayuran. Selain itu, jagung juga bisa diolah dalam hidangan manis seperti puding jagung, kek jagung, dan yang lainnya. Jagung juga ternyata kaya nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh dan bisa mengatasi beberapa penyakit kronis. Pasalnya, di dalam jagung terdapat kandungan karbohidrat sebanyak 80%. Jadi, setiap 100 gram jagung pasti mengandung 335 kalori, karbohidrat 73 gram, vitamin B1 0,3 miligram, kalsium 10 gram, lemak 3,9 gram, 9,2 gram protein, 256 miligram fosfor, 2,6 miligram ferum, dan 12 gram air. Lantas, apa saja manfaat rebusan air jagung untuk kesehatan? Berikut adalah manfaat rebusan air jagung untuk kesehatan. Yang pertama, menurunkan darah tinggi. Manfaat air rebusan jagung bisa menurunkan darah tinggi dengan cepat. Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan penyakit kronis yang cukup berbahaya sehingga perlu ditangani secara serius dan cepat. Rebus 5-7 jagung muda yang sudah dicuci terlebih dahulu. Tambahkan pula 1 genggam rambut jagung ke dalam panci. Lalu rebus dengan 200 ml air hingga mendidih. Jika sudah matang, saring dan minum ramuan air rebusan jagung ini setiap hari selama 7 hari. 2. Menjaga Kesehatan Jantung Dengan terjagaannya aliran darah dalam tubuh serta semakin berkurang kadar kolesterol jahat, maka tentunya hal ini juga akan berpengaruh pada kesehatan jantung. Dalam air rebusan jagung memiliki efek anti-aterogenik di tingkat kolesterol sehingga nantinya bisa mengurangi penyakit kardiofaskular. Mengonsumsi air rebusan jagung menjadi salah satu cara terbaik untuk mengoptimalkan kesehatan jantung. Hal ini karena di dalamnya juga sudah mengandung asam lemak omega 3 yang bisa menghilangkan kolesterol jahat, kemudian akan digantikan pada tempat pengikatan. Dengan ini kemungkinan penyumbatan arteri, tekanan darah tinggi dan kemungkinan serangan struk bisa dihindari. 3. Menurunkan Kolesterol Tinggi Kolesterol ternyata secara alami bisa disembuhkan dengan air rebusan tongkol jagung yang masih mudah. Manfaat air rebusan dari jagung memiliki banyak kandungan yang baik untuk kesehatan seperti plafonoid, senyawa penoh, dan antioksidan. Kandungan plafonoid bisa mencegah terjadinya penyampitan pada pemuluh darah sehingga mampu menurunkan risiko terkena serangan jantung koroner. Cuci 3 tongkol jagung tanpa terlebih dahulu dikupas. Rebus tongkol jagung ke dalam kurang lebih 10 gelas air, biarkan airnya hingga mendidih dan sisakan 8 gelas. Konsumsi air rebusan tersebut untuk diminum 1 hari. Untuk hasil yang maksimal, minum air rebusan jagung setiap hari secara rutin. 4. Penyakit Diabetes Manfaat air rebusan jagung juga bisa diminum untuk para penderita diabetes. Walaupun jagung memiliki rasa yang manis, tetapi sangat aman untuk penderita diabetes. Air rebusan jagung bisa dibuat dengan cara merebusnya bersama tangkai-tangkainya. Dipercaya justru tangkai jagung yang memiliki hasil menyembuhkan. Lakukan secara rutin selama 2-3 minggu. 5. Mengatasi Batu Ginja Manfaat air rebusan jagung juga berguna untuk mengatasi penyakit batu ginjal. Batu ginjal adalah handapan keras yang terbentuk dari zat yang ada di air seni. Proses ini disebut dengan neptolithiasis. Penyakit batu ginjal bisa ditangani dengan mengosumsi air rebusan jagung yang bisa Anda buat di rumah. Siapkan 4 tongkol jagung yang masih muda. Jangan lupa untuk hilangkan rambutnya hingga memenuhi satu genggaman tangan Anda. Tambahkan 8 daun keji beling yang masih segar, rebus bahan-bahan tersebut ke dalam air sebanyak 110 ml. Kemudian, saring air tersebut lalu minum, minum secara rutin setiap hari. 6. Meningkatkan Pembuangan Racun Kegunaan air rebusan jagung bisa untuk meningkatkan proses pengeluaran racun dari dalam tubuh termasuk juga kolesterol jahat. Dengan aktivitas pembuangan racun yang semakin lancar, maka kesehatan tubuh secara keseluruhan juga makin meningkat. Khususnya untuk aliran darah yang sangat penting untuk dijadar kesehatannya karena bisa menyebabkan berbagai macam penyakit apabila terjadi penyumbatan. 7. Mengatasi Batu Empedu Selain itu, kadar kolesterol yang menumpuk tersebut juga bisa mengubah penumpukan menjadi kristal dan mengeras yang kemudian akan berubah menjadi batu empedu. Dengan mengasumsi air rebusan jagung, maka sudah cukup untuk membuat Anda terhindar dari masalah batu empedu. Agar hasilnya lebih maksimal, Anda bisa merubus jagung bersama dengan daun kumis kucing yang diminum setiap hari hingga masalah batu empedu bisa disembuhkan. Terima kasih telah menonton!